Atau setanggal Oke Selamat pagi Dan selamat sejahtera Kepada semua pelajar 1SK2 Apa kabar kamu semua Respon dulu Sebeli dengar Kabar baik Kabar baik Oke syukurlah Semua baik-baik sejak Kita minggu yang ketiga Minggu ketiga soalnya Minggu keempat dalam PDPR kita lah Mungkin akan lama lagi kita punya PKP ini Jadi harap Semua masih bertahanlah untuk belajar secara Online Lama lagi kali kita akan bertemu Oke So kita akan masuk Topik yang baru Untuk hari ini Sebelum kita masuk Ke topik yang baru Semua Tanya soalan dulu nih Sesuka tanya soalan Oke Ada si Yus Madis Nur Alia Wakil Tangko nih Siapa nih Bunga Citra Lestari Adrena Oke Soalan saya yang pertama Adrena Adrena Oke Bagi se Teknik yang pertama Teknik lerayan Oke teknik lerayan Oke good Adrena Teknik yang kedua Nur Alia Batrisya Teknik yang kedua apa Alia Alia Tidak Oke good Bunga Yang ketiga Teknik apa Yus J9 Teknik yang ketiga Peniskalaan Peniskalaan Oke Si Wati ini yang ketangan Mbak Wati Teknik yang keempat Pada Teknik pengiklakan Teknik pengiklakan Oke good Semua Afal satu teknik Satu L Tiga P Lerayan Pengeceman corak Peniskalaan Dengan pengiklakan Oke Jadi minggu lalu Kita sudah belajar Satu teknik lerayan Kan macam mana kita buat itu Apa Nombor itu kan Berhutan Apa Terus itu Kali kamu buat itu Minggu lalu Oh mau kasih pecah Masalah itu kepada Masalah yang lebih kecil kan Lepas selesai itu Itu bilik Semua kan So hari ini kita akan Masuk teknik Dengan ceman corak Oke Kita mau belajar Macam mana Mau buat itu teknik Dengan ceman corak Langkah-langkah ada Bili napa Screens ha Uli Oke So hari ini kita akan Belajar Standard pembelajaran 1.1.3 Mengesan Unsur Persamaan Dan Perbezaan Untuk Pengecaman corak Dalam sesuatu Situasi Kita tahu kan Pengecaman corak ini Kita mau Tengok persamaan Dan perbezaan Keteriaan Kejayaan Murid Dapat Menggunakan Teknik Pengecaman corak Dalam aktiviti Penyelesaian Yang telah Dilaksanakan Menyatakan 3 hingga 6 Persemaan Dan perbezaan Dalam aktiviti Penyelesaian Oke Kita kan Ada banyak Aktiviti ini Untuk Kopik Ini lah Senang saya Aktiviti dah Latihan dia lah Next Ini dia punya Maksud Teknik Pengecaman corak Apa Unsur Unsur Yang Apa Dalam Menyelesaikan Masalah Oke Apa jawaban Depan Niklas Mengenal Pasti Mengenal Pasti Unsur Unsur Yang Sama Sama Dalam Penyelesaian Masalah Sama ada Sama Atau Pembeza Mengenal Pasti Unsur Yang Sama Kalau Soalan Tanya Dia punya Ayat Begini Dia tanya Apa teknik Teknik Mencaman Corak Oke Next Oke Macam mana Kita guna Pengacaman corak Dalam kehidupan Harian kita Sebenarnya Kita Tanpa Disadari Kita sudah Menggunakan teknik Sebenarnya Dalam Dalam dunia Siapa Beri Kasih Tahu Seapan Gambar Yang Pertama Tujuan Cap Jari Manusia Berbeza Berbeza Corak Dia Dia mau Cari Kalau Dalam Penjenayah Kita mau Tahu Siapa Yang Contoh Pembunuhan Kita Beli Kesan Pembunuhan Daripada Cap Jari Kita Kita Tahu Cap Jari Ini Berbeza Antara Satu Sama Yang Lain William West Dengan Will West Orang Yang Berbeza So Dengan Menggunakan Kita punya Cap Jari Kita Kecam Corak Dan Siapa Penjenayah Atau Pembunuhan Di Malaysia Memang Kita Masa 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 Kita Buat IC Kita Dorang Suruh Kita Cap Jari Di Scan Itu Memang Dorang Dapat So Bila Orang Mencuri Ataupun Buat Berjenayah Orang Tau Siapa Siapa Yang Mencuri So Itu Adalah Satu Satu Teknik Pengencaman Corak Yang Digunakan Yang Kedua Masa Kita Buat Rumus Matematik Kita Tahu Rumus Matematik Langkah 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 Kalau Kebanyakannya Sama Kita Mencari Rumus Matematik Begini Kita Menggunakan Rumus Matematik Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Oke So Itu Adalah Satu Teknik Pengetah Corak Juga Kita Guna Sebab Kita Tahu Corak Sama Seja Pindah 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 Jadi Menggunakan Rumus Matematik Yang Ketiga Dalam Perhidupan Harian Juga Ini Apa Niklas Likas Taus Cuaca Cuaca Untuk Ramalan Cuaca Sama Ada Kita Tahu Hari Ini Raining Panas Salji Ke Berapa Suhu Dia Kita Pun Tahu Dan Besok Besok Kita Tahu Ramalan Ramalan Cuaca Jadi Kalau Kita Kalau Kita Keluar Di Luar Kita Tengok Langit Macam Memundung Kita Tahu Setiakan Hujan Jadi Kita Tidak Keluar Kita Payung Jadi Kita Tahu Corak Sesuatu Itu Benda Kita Simpulkan Hujan Ini Salah Satu Dialah Yang Kita Guna Dalam Kedepan Harian Oke So Ini Contoh Dia Pengecaman Cap Jari Sifat Muka Dan Ciri Suspek Jenayah Ialah Satu Teknik Pengecaman Corak Yang Boleh Dilakukan Oleh Komputer Menelesaikan Kes Jenayah Bukan Kes Jenayah Seja Kamu Punya Handphone Pun Sekarang Kita Guna Touch Kita Punya Jari Kita Kasih Begini Tam Kan Kita Beli Buka Muka Pun Sekarang Buka Handphone Seja Terus Dia Nampak Muka Terus Dia Boleh Open Password Oke Salah Satunya Pengecaman Corak Yang Kita Guna Dalam Matematik Pengecaman Corak Memudahkan Formula Matik Digunakan Soalan Lain Yang Menggunakan Konsep Yang Sama Oke Dalam Kes Ramalan Cuaca Dan Suhu Teknik Pengecaman Corak Memudahkan Pengecaman Sifat Cuaca Dan Memulihkan Pesina Awal Lakukan Bagi Menghadapi Cuaca Yang Berbeza Oke Kita Sekarang Kan Kalau Hujan Kuat Kita Tahu Sudah Akan Hujan Ataupun Akan Banjir Kan Kita 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 Buat Satu Aktiviti Sama Tapi Tak Serupa Gunakan Teknik Penjaman Corak Oke Dia Mau cari Perbezaan Antara Gambar Satu Dengan Gambar Dua Oke Kamu Buat Di Gambar Dua Kamu Bulat Apa Beza Di Gambar Dua Kejap Kasih Tulis Di sini Bulat Yes Oke Pasuk Kamu Kasih Tulis Berapa Banyak Yang Kamu Jumpa Di Bulat Berapa Banyak Yang Kamu Jumpa Kejap Nanti Saya Bagi Peluang Kamu Untuk Screenshot Satu Orang Screenshot Kamu Buat Perbandingan Antara Gambar Satu Dengan Gambar Dua Kamu Bulat Di Gambar Dua Berapa Banyak Yang Kamu Jumpa Kamu Tulis Di Sini Satu Orang Screenshot Send Di Telegram Ini Yang Pertama Tweet Yang Pertama Ini Senang Enggak Kejap Darja Satupun Dibuatkan Tolong Saya Screenshot Masih Melintang Handphone Baru Screenshot Okey Yang Kedua Equity Yang Kedua Ini Bukan Equity Ini Contoh Contoh Satu Gambar Pertama Dia Begini Bulat 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 Garis Gambar Kedua Triangle 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 Sama Dengan Apa Gambar Yang Yang Ini Pilih Susun Yang But Gambar Dua Mengikut Susun Gambar Satu A B C D Apa Jawapan Kamu Kelas A A So Jawapan Dia Memang A Sebab Kita Tolakan Dia Lurus Begini Lurus Lepas Itu Ada Garis Sama Juga Macam Ini So Ini Senang All right Kita Pergi Contoh 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 Kedua Ini Jawapannya Kita Cuba Membuat Pembandingan Dengan Bentuk Bulat Bentuk Tiga Segi Yang Dicari Perlu Berada Dalam Orient Yang Sama Yaitu Dalam Bentuk Melintang Yang Satu Garis Perlu Melintang Yaitu Jawapannya Yalah Contoh Yang Kedua Tengok 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 Oke Kelas Apa Jawabannya C C C Oke Kenapa kamu cakap dia C Kenapa kamu cakap dia C Sebab Kamu tengok A B Sudah dibawa Apasih itu sama dengan Diterbalikan B diatas A dibawa Kalau yang gambar nih X Y Oke Sama dengan Y itu kita kasih terbalik diatas X sudah B Dia macam terbalik Lebangan Oke Dia Menguji Kamu punya Pemikiran Logic Oke Ada soalan yang Nanti kamu akan Sakit kepala Oke Contoh yang ketiga Ini Apa ya lah Tau sendiri kan Roof-roof ini Oke Oke Ini kamu buat QPT 1 Screenshot Oke Ini maksud dia Bintang Begini Peparan pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Apa Peparan yang terakhir Dimana itu bintang akan kena letak Oke Ini kamu fikir sendiri Apa logic dia ini Oke Kita buat Pemikiran logic Mesti ada maksudnya ini kan Bila kita sudah bintang disini Terus tiba-tiba disini Eh Disini lagi Disini Disini Jadi Apa bintang Yang lepas bintang ini 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 Apa bintang Dimana bintang itu akan letak Oke Screenshot yang ini Oke Pikir bagus-bagus Apa logic Dia disini Bukan main sebarang Sekarang meletak Itu bintang Oke next Soalan yang kedua QPT yang kedua Oke Bulat itu disini Segi 4 Itu disini Setiba-tiba dia begini Setiba-tiba dia jadi begini Apalah itu gambar yang ke tempatnya Mesti ada logic Bila dia sudah begini Begini-begini Apalah disini Coba fikir bagus-bagus Apa gambar yang terakhir Untuk dia Kalau siapa dapat ini Memang selut dia lah Memang dia punya pemikiran Logic dia sangat tinggi lah Ya Satu S ke satu Diorang tidak dapat membuat Banyak yang salah Yang ini Banyak yang salah Yang ini Yang bintang tadi itu pun Dua-tiga orang Yang betul Yang QPT kedua ini Banyak yang salah Oke yang ketiga Oke Gambar pertama dia begini Lepas itu dia begini Kedua Ketiga Keempat Kelima Apa gambar yang ke enam Kamu rasa Cuman bentuk dia Kamu edit Nanti Kamu edit Nanti di dalam gambar Ini Nampaknya lah Lukis Edit Di dalam gambar Kalau pandai lah Kalau enggak Buat di Kertas Ada logik Dan yang kelas Apa gambar Kamu pikir-pikir Yang keempat Oke Isi tempat kosong Apa nombor disini Oke Ini logik juga Kenapa Nombor tiba-tiba disini kosong Jadi kamu kena tahu lah Apa Apa Dapatnya logik Supaya Nombor ini akan muncul disini Ini ada Diorang banyak Betul lah Oke Screenshot ni Oke Jadi ada lima Aktiviti Yang Perbezaan tadi Lepas tu yang empat Aktiviti ni Satu Dua Tiga Empat Oke Sebagai kamu masa Banyak masa ni Sebelum Habis kelas Jam sembilan Hantar jawapan kamu Boleh Boleh kelas Boleh Satu Dan yang ini Yang ini semual lah Satu Dua Tiga Empat Ada yang sudah screenshot Hanti Bagi hindi Group telekita Handa kaso Screenshot Oke Buat lagi Yang line Screenshot lagi Yang line Nanti Draw na tahu Yang kawan-kawan Yang tidak Masuk Telegram Eh Masuk Google Meet Saba Antar lagi Liyan ni Liyan Coba antar lagi Yang activity Satu Yang activity Satu Spinshot Oke Activity Dua Ini activity Kedua Dan ni Activity Kedua Lagi belum Send Oke Thank you So kita jumpa Di dalam Grup telegram Kalau ada Soalan Mereka tanya Sir Oke Oke Hantar Hantar kerja kamu Nanti sir Write lah PM Bye 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 Bye